Selamat datang di channel Kayden Harvey, film kali ini dimainkan oleh pemain legendaris Jackie Chan yang menceritakan tentang kedekatan pemain Master Stunman dengan seekor kuda peliharaannya yang saat ini kudanya menjadi sengketa yang akan diambil oleh perusahaan apakah mereka bisa bersama kembali atau harus rela melepaskannya Yuk kita saksikan bersama, sebelumnya boleh dong bantu subscribe, like and share jika suka dengan film ini Terima kasih semuanya Di perdesaan tinggal seorang pria bernama Master Luo dan seekor kudanya Sekarang ini kuda itu sedang membangunkannya untuk bersiap-siap mencari uang Saat berada di pusat kota, banyak yang berfoto bersama kudanya Ada dua pria yang sedang menaiki kuda, David dan Tuan He Dan David memberi salam kepada Master Luo Tuan He bertanya, apakah mengenalnya? Dijawab David kalau dulu dia membintangi film di Hong Kong sebagai pemeran pengganti terbaik dan dianugerahi gelar Kung Fu Stunman Malam harinya, Master Luo sedang berada di kedai Lalu didatangi oleh beberapa anak muda dan bosnya Dia berkata sangat susah menemukanmu Master Luo berkata kalau dia sedang sibuk dengan pertunjukannya Tetapi Rais berkata mau membicarakan masalah pondokmu Karena hutangmu sudah banyak dan bagaimana kalau kuda itu aku ambil Luo berkata jangan bercanda Kalau kudanya diambil bagaimana bisa melunasi hutangmu Tetapi Rais tetap akan mengambil kudanya Dan menyuruh anak buahnya membawa kuda itu Luo memohon untuk tidak diambil sambil memegang tangannya Tetapi malah terjadi perkelahian Sedangkan kudanya menendang anak buahnya dan Luo segera kabur dari tempat itu Sampai memasuki bangunan dan hotel Anak buah Rais sekarang terus mengejar Master Luo Luo terus kabur sampai mengganggu acara pentas seni yang sedang berlangsung Sampai tempat dimana ada beberapa boneka kuda dan orang-orangan Luo dan kuda itu menyamar menjadi boneka Akhirnya mereka bisa lolos dari Rais Saat akan keluar Luo melihat temannya tidur di ranjangnya Istrinya bertanya apa suaminya ada di atas Dijawab Luo Suruh suamimu kalau tidur di ranjangku pakai baju Langsung istrinya menghampirinya Kemudian pria itu langsung kabur bersembunyi Ada dua pria datang menemui Luo dan akan menyita kudanya Karena Tuan Wang berhutang uang pada perusahaan kapital Saat menyerahkan suratnya Langsung dilempar ke arah mereka Luo berkata kalau Red adalah miliknya Silahkan pergi atau Red yang akan mengusir kalian Lalu suami istri tadi datang menghampiri mereka Mereka tampak agak takut Kemudian mereka pergi meninggalkannya Sembari memberikan kembali surat tadi Temannya berkata kalau kau membutuhkan pengacara untuk masalah ini Tetapi Luo tidak memiliki uang untuk sewa pengacara Temannya menunjukkan foto di belakang yaitu anaknya sendiri Sekarang Master Luo menunggu putrinya datang Karena membutuhkan pengacara Putrinya Bao bertanya apa kau melanggar hukum Ayahnya berkata kalau ada yang mau mengambil kudanya Red Kalau butuh pengacara silahkan cari sendiri Aku bukan pengacara dan tidak dapat membantumu Dan jangan pernah mencari atau menghubungiku lagi Kata Bao Lalu dia pergi Saat Bao kembali ke kantor menemui kekasihnya Dia meminta maaf karena tidak hadir pada sidang pertamanya Aku sedang ada banyak masalah Kekasihnya malah senang kalau Bao tidak datang Dan melihat cara kerjanya di pengadilan Kubuat seolah ayahnya terdengar tidak berguna Dan memisahkan ayah dan anak Sekarang Luo sedang bingung masalah Red Lalu David datang menemui Luo David mau mengundang Luo dan Red untuk menjadi stuntman Tetapi aksinya agak berbahaya Apakah Red baik-baik saja? Dengan antusias Luo berkata kalau Red baik-baik saja Dari kecil sudah dilatih Red adalah murid rahasiaku Luo meminta agar Red mau berlatih sedikit lagi Saat suruh Red melompat kursi kecil itu Malah ditendangnya Sekarang Bao dan kekasihnya sedang berbincang Ibunya bertanya apakah Bao ada keluarga yang bisa ditemui Karena Bao pernah bilang jika sudah lulus akan siap menikah Ibunya senang mendengarnya Tetapi Bao tidak punya siapa-siapa lagi Di kakaknya hanya nama dia Aku tahu orang tuamu sangat kolot Tapi aku tidak bisa sembarangan mencari orang Untuk berpura-pura menjadi keluargaku Bao melihat seorang anak sedang memayungi ayahnya yang sedang kehujanan Saat itu dia teringat masa lalu dengan ibunya Pada masa itu Ibunya meminta kepada putrinya agak bisa dekat dengan ayahnya Bao bertanya kenapa ibunya repot-repot berusaha mendekatkan dia dengan ayahnya Karena terasa seperti orang asing baginya Ibunya berkata Kalau nanti akan meminta bantuan ayahnya saat Bao dewasa Seperti saat Wisuda dan menikah Tetapi Bao menolak karena sudah ada ibu Jadi tidak perlu ada dia Kata Bao Dan pada kenyataannya ibunya sudah tidak ada Di pemakaman Luo datang tetapi putrinya memarahinya Dan berkata kau tidak pantas ada di sini Kau membuatnya menunggu seharian dan baru datang sekarang Padahal ibunya sebelum meninggal sudah meminta putrinya Jika ayahnya datang jangan diusir Kemudian Bao coba mengunjungi ayahnya Saat melihat ayahnya sedang sibuk dengan Red Kemudian dia pergi Bao melihat ayahnya berdandan ala Indian dengan kudanya Sedang menawarkan jasa foto dengan kudanya Tetapi ditolak oleh pengunjung Bao hanya melihat dari kejauhan Luo mengajak Red latihan lagi Luo akan mengukul Red dengan pelan Dan meminta agar Red bereaksi Tetapi malah dia menghindar Dan mengambil sarung tinju dan melemparnya Saat Luo akan mengambil sarungnya Dia bertatapan dengan putrinya Bao sedang melihat-lihat isi rumah ayahnya Dan melihat foto ayahnya saat bersamanya Waktu kecil Dia melihat surat pengadilan juga Bao berkata akan meminta pacarnya membantumu Dia seorang pengacara Keesokannya Luo bertemu dengan pacarnya Bao yang bernama Hua Saat berhadapan Hua tampak bugup Lalu Luo menyuruhnya minum Saat sedang minum Luo bertanya apa bisa berkelahi Yang membuat Hua sedang minum tersedak Luo berkata bagaimana bisa melindungi pacarmu Jika tidak bisa berkelahi Hua menjawab saya seorang pengacara Jadi tidak masalah Saat Bao menghampiri mereka Meminta Hua untuk membahas masalah ini Dan tidak perlu basa-basi Kemudian Luo meminta untuk melanjutkan pembahasannya Dengan memanggil Tuan pengacara Hua berkata jangan panggil Tuan Aku dan Bao hanya beda 3 tahun Saat akan menyentuh tangan Bao Luo melihat dengan tatapan tajam Lalu Hua menarik tangannya kembali Bao berkata untuk memanggilnya Mickey sambil menyentuh tangan Hua Dengan ketakutan Hua menarik tangannya dari sentuhan Bao Jadi Luo menceritakan kalah 3 tahun Lalu temannya ada hutang sebesar 3 juta kepadanya Lalu temannya memberikan seekor kuda sebagai gantinya Tetapi Luo meminta anak kuda itu saja Perawat berkata kalau anak kuda itu kakinya bengkok dan lemah jantung Melihatnya Luo berkata kepada kuda itu jika ingin ikut dengannya Maka berdirilah Anak kuda itu langsung berdiri Semenjak itulah dia mulai merawat anak kuda itu dan diberi nama Red Luo bertanya gimana pendapatmu tentang bugatannya Hua berkata dari segi hukum Kau bisa kalah Maka dari itu aku mengandalkanmu Jawab Luo Slim mengundang Bao untuk datang melihat aksi ayahnya melakukan stunman Luo dan Red sedang bersiap-siap Saat mulai Red terlihat takut dan menghindar dari kerumunan orang-orang yang membawa senjata Sampai sutradara marah kepada David yang mengundang mereka David meminta maaf aksinya akan digantikan oleh stunman lain Bao melihat ayahnya tampak sedih Bao coba mendekati Red dan menghiburnya Dan berkata kami mendukungmu Jika ingin mencobanya lagi Aku yakin kau pasti bisa menyelesaikannya Kemudian Red kembali ke tempat syuting dan mengusir kuda lain yang menggantikannya David dan Luo melihatnya Bao memberikan topi kepada ayahnya dan berkata Kalau Red tidak akan mengecewakanmu Akhirnya aksinya berhasil dan semua bertepuk tangan Saat ini Bao membantu ayahnya menangani kontrak setiap syuting Karena ayahnya tidak mengerti apapun soal kontrak Karena mungkin akan dibutuhkan saat di pengadilan Sekarang Bao selalu menemani ayahnya syuting Ada adegan yang menyebabkan ayahnya jatuh Itu membuat Bao agak khawatir Tetapi ayahnya hanya tersenyum kepadanya Setiap adegan Stanman membuat tubuh ayahnya memar-memar Bao membantu mengobatinya Saat ini ayahnya sedang melatih Hua sambil membahas masalah Red Hua mengambil kesempatan untuk berdiri saat membahasnya Dia mengatakan bahwa ada satu orang penting yang belum bisa dihubungi Mantan pemilik induknya Red Hanya dia yang bisa membuktikan bahwa induknya dibeli oleh Huang atas nama pribadi Luo diundang oleh He Xin Presiden dari perusahaan Golden Trump Dia menunjukkan kepada Luo Kalau dia memiliki 50 kuda langka dari 30 negara Tujuannya adalah kalau He Xin ingin membeli kudanya Luo Tetapi ditolak oleh Luo Saat Luo dan putrinya kembali Pengacara dari D.Y. Capital menunggu untuk memberikan surat dari pengadilan Saat memberikan suratnya diambil oleh Red dan dibuang Saat memberikannya lagi Surat itu diambil oleh Bao dan mengatakan nanti pengacaranya yang akan mengurusnya Karena kita memiliki bukti kalau kuda itu bukan milik perusahaan yang kalian Dan klaim jadi silahkan pergi Saat ini Luo memberitahukan kepada sutradara kalau lokasi untuk kudanya melompat kurang besar Butuh 30 meter Lalu sutradara itu marah dan mengatakan kenapa tidak bilang dari awal Sedangkan lokasi sudah dibangun Kemudian sutradara itu memanggil Bao dan suruh membaca kontrak berapa biaya yang dibangun Pria itu terus marah-marah dan didengar oleh ayahnya Luo berkata akan membunuhmu jika mengomeli anaknya Dan terpaksa Luo bersedia melakukan stunmen walau agak ragu Luo berkata apapun kontrak yang ditandatangani putrinya harus diselesaikan Itu aturan keliarga Luo Putrinya tampak sedih Sekarang Luo sudah siap untuk melakukan aksinya Sedangkan Bao agak was-was Sekarang Luo mengajak putrinya untuk merayakan keberhasilan mereka Saat mereka sedang berbincang tiba-tiba Reis dan anak buahnya menghampiri mereka Reis berkata jika kau tidak melunasi hutangmu Wanita ini akan bersamaku Saat itu juga Reis ditendang oleh Red dan akhirnya terjadi perkelahian Simpi datang membantu Luo Tidak lama kemudian mobil polisi datang Mereka semua kabur Sedangkan Luo dan putrinya pergi menaiki kudanya juga Lalu mereka diberhentikan oleh polisi Saat sudah dibebaskan Bao memeluk ayahnya dan berkata baru tahu rasanya dilindungi oleh seorang ayah Luo juga berkata butuh perlindungan darinya Lalu Bao pergi bersama pacarnya Di dalam mobil Bao bercerita kalau ayahnya membutuhkan perlindungannya Itu sangat lebay katanya Hua berkata kalau kau dan ayahmu sudah lama tidak bicara Aku tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahku Semenjak usiaku belum setahun Orang tuaku sudah bercerai Dan jarang bertemu dengannya Kata Bao Sekarang ini Luo dan Red banyak menjalankan syuting adegan berbahaya Beberapa adegan berbahaya dilakukan Red Membuat Bao khawatir Meminta ayahnya jangan memberikan adegan berbahaya untuk Red Tetapi ayahnya membela diri dengan mengatakan itulah cara kerja Kung Fu Stanmen Di tempat lain Lin istri dari Serimpi sedang melakukan stunmen menjadi polisi Adegan ledakan mengenai Lin dan terluka Di rumah sakit Luo dan Bao menemani Serimpi Karena dia sedang menangis akibat kecelakaan saat syuting tadi Luo menghibur Serimpi Mengatakan Lin akan baik-baik saja Luo juga bersedih apa yang terjadi pada Lin Itu juga membuat Bao agak khawatir dengan ayahnya Saat menjenguk Lin Luo mencoba beberapa jas untuk menghadiri undangan dari orang tua Hua Pakaian yang dikenakan semua membuat Lin dan Serimpi tertawa Karena semua yang dipakainya ada gambar bunga Saat ini Luo bertemu dengan keluarga Hua Orang tua Hua bertanya apa pekerjaanmu Luo menjawab kalau dia pemain film Pekerjaanku melompat dari gedung Menembus kaca dan lain-lain Ibu Hua berkata kalau anak perempuan biasa dekat dengan ayahnya Kemudian Bao mengatakan dengan jujur Kalau dia belum bertemu selama 6 tahun lamanya Kami baru saling mengenal baru-baru ini Kalian ingin bertemu keluarga ku Hanya dia keluarga ku saat ini Aku tahu kalau ayahku bukan termasuk kriteria kalian Dan mungkin tak berkesan baik Tetapi dia tetap ayahku Orang yang sederhana Aku bangga dengan sifat aslinya Dan aku akan memberikan kesempatan kedua untuk menjadi ayahku lagi Luo berkata kalau pernikahan tentang dua keluarga Ku harap kalian tidak menilai Bao dari sudut berbeda karena punya ayah seperti dirinya Aku sudah gagal menjadi ayah yang layak baginya Karena dia memberikan kesempatan lagi Aku akan berusaha sebisaku Setelah selesai Bao bertanya bagaimana cara untuk melakukan terbaik untuknya Luo bertanya mau bagaimana Bao meminta agar tidak memaksa Red bekerja terlalu keras Tetapi ayahnya berkata Red adalah kudanya Aku tahu bagaimana mengurusnya Jadi kau tidak perlu ikut campur Sontak membuat Bao menjadi kecewa Dan mengatakan bagaimana berperan sebagai orang tua Kau begitu tidak perhatian Egois Kasar dan tidak sopan Awalnya aku berusaha menerimanya Tapi sekarang aku benar-benar menyesal Dengan marahnya Luo juga mengatakan Kalau kau tidak butuh seorang ayah malam ini Tidak perlu kau ajakku kemari Akhirnya mereka berdua pergi masing-masing Saat syuting Luo melamun Dia berkata kepada Red Mungkin kali ini dia salah Saatnya untuk berubah Kita akan menurutinya Kaki Red agak sedikit cedera Saat mulai syuting kaki Red sedikit terganggu Yang membuat Luo jatuh ke tanah dan pingsan Tiba-tiba ada kuda lain menghampiri Luo Langsung Red menghalangi yang membuat kuda itu jatuh Saat ini Bao mencari KTP ayahnya untuk keperluan di rumah sakit Waktu memeriksa lemari dia menemukan sebuah sidi yang berisikan rekaman ayahnya Saat bertemu dengannya waktu kecil serta rekaman lainnya Dia mengumpulkan semua rekaman agar bisa melihat kembali video putrinya Itu membuat Bao menjadi sangat sedih Bao meminta maaf kepada ayahnya dan berkata tidak mau kehilangan orang tua lagi Kau tidak akan kehilangan kata ayahnya sambil menangis Bagaimana keadaan Red Ayahnya mengatakan kalau Red akan pensiun Bao senang mendengarnya Bao dan Hua membelikan pakaian baru untuk ayahnya Sedangkan pakaian lamanya diam-diam mereka membuangnya Malamnya Bao mencoba melihat rekaman video yang ada di flash disk Ternyata isinya semua adegan stunman ayahnya Bao menontonnya dan Luo datang menemaninya Bao bertanya apakah sakit beradegan seperti itu Dijawab sudah lupa rasanya Dan mereka berdua menangis sambil melihat video itu Luo menceritakan 8 tahun lalu Saat melakukan stunman Dia terjatuh dan koma selama 8 bulan Membuat dia tidak bisa bicara selama 1 tahun Bahkan perusahaan bangkrut dan timku pada pergi Hutangku menumpuk Luka itu menghancurkanku Aku tak mau menemui siapapun bahkan ibumu Sekarang aku menyesalinya Bao mengatakan akan mewakili ibu untuk memaafkanmu Malam hari Reis dan anak buahnya ingin mencuri Red dengan menyuntiknya Tetapi Red melawan dan didengar oleh Luo Kemudian terjadi perkelahian Luo kewalahan meladeni mereka Sedangkan Red hanya duduk santai melihatnya Paginya beberapa mobil datang Saat melihat ternyata teman lama Master Luo bernama Yuan Wei Yuan Wei kemari bermaksud ingin mengajak Luo untuk ikut dalam filmnya Sebagai penghormatan atas apa yang telah dilakukan untuknya Luo yang membuat Yuan Wei bisa menjadi terkenal dan karena dia juga sekarang bisa berdiri di sini Jika dulu Luo tidak melarang melakukan stunman mungkin dia sudah lama mati Luo berkata kalau kau bukan kuda biasa Kau ditakdirkan menjadi binatang yang spesial Yang dibutuhkan hanya satu kesempatan dan ku terima kesempatan ini untukmu Jadi ayo kita bersiap Tidak lama Bao dan Hua datang memberitahukan Kalau telah menemukan bukti baru Kita telah menghubungi pemilik Linglong sebelumnya Dan merupakan koleksi pribadi Wang Jadi Red bukan milik perusahaan Mendengar itu Luo senang Dan mengucapkan terima kasih kepada mereka Saat memeluk ayahnya Bao melihat kalau Red ingin dilatih oleh ayahnya Kemudian saat Bao ingin pergi Ayahnya menahannya dan menjelaskan Dan kalau teman lama dia meminta memerankan sebuah film dan harus menerimanya Kata Bao untuk apa menyakiti Red lagi Untuk ketenaran, kebanggaan Lalu Bao pergi Di lokasi syuting Yuan Wei mengenalkan sutradara tang kepada Luo dan memberikan arahan untuk adegannya Dan kau tidak perlu melompat Tetapi ditolak oleh Luo Dia berkata melompat dan terjatuh harus sungguhan Jika tidak, apa yang mau disuguhkan kepada penonton Jika semua menggunakan teknologi Antusiaskum Fustanmen sudah tidak laku Sudah jangan melawan atau kita batalkan saja Yuan Wei berkata mengundangmu kemari sebagai penghormatanmu bukan mau membunuhmu Yuan Wei, jika aku berhasil melakukan ini Malulah padaku selamanya Karena ini masalah penghormatan Lakukan dengan cara kita seperti dulu Lakukan dengan sungguhan Sekarang Luo dan Red akan mulai melakukan aksinya dengan menunggangi Red Saat itu juga Luo memikirkan awal pertemuan dengan Red sampai sekarang Dan berjanji ini akan menjadi aksi berbahaya yang terakhir Sampai saat dimana dia menarik Red dan terjatuh Lalu dia berkata kepada Red kalau dia menyesal dan kita berhenti saja Lalu Luo menemui Wei dan Sutradara Tang Untuk mengundurkan diri dan tak menyangka akan mengatakan ini Tetapi mereka semua mengerti Lalu Luo dan Red pergi Pada saat menemui putrinya dia meminta maaf atas sikapnya Lalu Bao berlari untuk memeluk Red bukan ayahnya Di pengadilan, Hua memberikan bukti bahwa Linglong memang dibeli menggunakan uang perusahaan Tetapi sudah dibayar lunas dengan nominal yang sama Tetapi pihak pembugat membantah kalau pembayaran bukan untuk Linglong tetapi kuda lain Dan ada tanda tangan uang juga Saat selesai Luo memeluk putrinya dan menangis dan berkata akan kehilangan Red Hua merasa gagal karena tidak dapat membantu Bao bilang kau sudah berusaha Seorang pria harus menerima kekalahannya dan tidak berhutang atas apa yang dimenangkan orang lain Walaupun itu menyakitkan, Luo berterima kasih pada Hua Kini Luo sedang memberitahukan kepada Red agar bisa menjaga diri Pemilik selanjutnya tidak mudah diajak bicara sepertiku Dan yang penting jangan lupakan aku Kau harus belajar jadi kuat dan tahu melindungi dirimu sendiri Apapun yang terjadi, Luo tak kuasa menahan Tagis Saat mengantarkan Red ke pemilik baru Luo sendiri yang menyerahkan kepadanya dan menandatangani suratnya Lalu Luo pergi meninggalkan Red dengan sedih Red melihat mereka pergi lalu mengejarnya sampai terjatuh berkali-kali Luo menghentikan mobilnya dan meminta Red pergi dan mengatakan tidak menginginkanmu lagi Lalu Luo pergi dengan tangisnya Sekarang ini Luo hanya melamun dan sendirian tanpa Red Sedangkan Bao mencoba menemui Tuan He dan menunjukkan rekaman ayahnya Bao berkata kalau ayahnya tidak pintar Cara menyatakan cintanya dengan berjuang dengan hidupnya Begitu cara dia menunjukkan kecintaannya pada film Begitu juga kepada ku dan Red Karena dia mengorbankan separuh hidupnya untuk itu Apakah kau tidak bisa kembalikan setengahnya demi itu Selesai menonton kenangan bersama Red Luo tertidur Paginya Red membangunkan Luo Tetapi Luo terkejut melihat Red di hadapannya dan langsung memeluknya Dengan senangnya dia menunjukkan kalau selalu membersihkan tempatnya Bao mengucapkan terima kasih kepada Tuan He Tetapi Tuan He berkata meski kau tidak datang menemuinya Aku tetap akan mengembalikannya Aku paham soal kuda tapi belum pernah melihat keteguhan semacam itu Aku menyadari kalau mereka berbeda Mereka mempertahankan cintanya dengan nyawa mereka Lalu Tuan He pergi Sedangkan Bao dan Hua menghampiri ayahnya dan Red dengan bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton